Pengurus Paguyuban Spiritualis Madura Bersatu 2023-2027 resmi dilantik pembina PSMB. Setelah dilantik, pengurus berjanji akan mengabdi dan membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan bagi yang sedang sakit. Pelantikan pengurus Paguyuban Spiritualis Madura Bersatu digelar di Pendopo Wakil Bupati Pamekasan. Pelantikan dipimpin langsung oleh pembina PSMB Didik Sutrisno. Selain pelantikan, pengurus PSMB juga menggelar milat PSMB ketiga dengan ditandai pemotongan tumpeng. Pembina pengurus Paguyuban Spiritualis Madura Bersatu Didik Sutrisno mengatakan tujuan dari Paguyuban ini untuk membantu masyarakat yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Ia menyebut kurang lebih 100 anggota PSMB ini diharapkan dapat membaktikan hidupnya untuk kepentingan kemanusiaan sesuai ilmu yang mereka miliki. Ia menyebutkan pertolongan PSMB ini adalah untuk membantu masyarakat yang mana sangatlah membantu bagi mereka atas jasa-jasa skill dari PSMB ini. Kenapa? Karena mereka semua mempunyai keahlian, bidangnya dan skill mempunyai khusus dari satu persatu pakepukan mereka, satu persatu kemampuan mereka, satu persatu dari bagian kemampuan mereka untuk membantu masyarakat, meringankan beban penyakitnya masyarakat awam ataupun masyarakat kecil dan desa yang sangat butuh sekali. Usai acara pelantikan, para pengurus PSMB ini langsung melakukan pengobatan secara gratis kepada masyarakat di Jalan Veteran Baru Rambat Timur pada Maupamekasan yang sudah menunggu dari pagi. Bakti sosial berupa pengobatan gratis ini merupakan program PSMB yang digelar setiap 2 bulan 1 kali di Madura. Dan juga ada program istihosa Kubro yang diususkan kepada para sesepuh dan para pejuang. Ya, ini adalah Baksos, Bakti Sosial yang ke-14 dari PSMB di Paguyuban Spiritualis Madura Bersatu. Jadi kita setiap 2 bulan sekali mengadakan Baksos pengobatan gratis, pengobatan alternatif ya. Di tempat teman-teman, di tempat teman-teman misalnya di Bangkalan siapa, di Sampang siapa, di Pamangkasan siapa, di Semenap siapa. Jadi kan kita Paguyuban itu semuanya berasal dari Semadura, ada macam-macam ya. Pokoknya dari seluruh kabupaten yang ada di Madura. Nah kebetulan yang ke-14 ini kena Pamangkasan dan saya memang yang minta, karena sekarang ini lagi free ya, saya lagi memberangkatkan umroh, jadi saya minta waktunya untuk mengadakan Baksos di rumah saya. Saya ingin memberikan yang terbaik kepada para tetangga saya. Kalau misalnya sedekah makanan mungkin kita setiap malam jemaat sudah ya. Tapi pengobatan gratis dan pengobatan alternatif itu memang menjadi semacam kebutuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena tetangga saya itu kelas menengah ke bawah lah ya dengan perekonomianya. Untuk misalnya cek kesehatan di dokter atau yang mana, atau mungkin punya penyakit yang tidak tercover oleh di rumah sakit, itu bisa ke para terapis-terapis ini. Dan saya menyediakan dan mewadahi itu keinginan-inginan mereka. Dalam acara pengobatan gratis ini, mereka juga menggelar koloman budaya 78 berupa talk show yang membahas tentang spiritualisme dan pengobatan alternatif. Muhammad Hasan, JTV.